Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime Di video kali ini saya akan menjelaskan Tokyo Revenger, Capter 222 dan juga Capter 223 Dimana pada minggu lalu saya belum sempat menjelaskan Capter 222 Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 2 Capter Yaitu Capter 222 dan juga Capter 223 Daripada berasa basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya Sesuai dengan lanjutan dari Capter sebelumnya Dimana pada Capter 221 sebelumnya, kita diperlihatkan keadaan yang sangat tidak baik Dimana orang-orang dari Rukuhara Tendai mengincar Takemichi Dan kemunculan Draken Di Capter sebelumnya, kita mengetahui bahwa Draken terkena tembakan saat mencoba untuk melindungi Takemichi Capter 222 ini berjudul Give Back Panel mangan memperlihatkan keadaan Draken yang terkapar di tengah deras hujan Dimana dalam hatinya, Draken berkata Aku tidak bisa mendengarkan apapun Aku tidak bisa menggerakkan tanganku Langitnya semakin kabur Terlihat di sana, Takemichi yang duduk di sebelah Draken dan berkata Draken, aku sudah memanggil lambulan Dan Senju sudah mencari bantuan Dengan wajah yang tersenyum ke arah Draken Takemichi melanjutkan perkatanya Semua akan baik-baik saja Dan kami pasti akan menyelamatkanmu Draken Perlahan Draken mengeluarkan perkatanya Aku mengerti Takemichi Aku sekarat Hujan yang semakin deras Dimana terlihat air hujan sudah perlahan menyatu dengan darah yang keluar dari badan Draken Takemichi yang mencoba menahan rasa tangisnya dan berusaha terlihat tenang di depan Draken Namun setelah mendengar Draken berkata seperti itu, Takemichi pun perlahan mengeluarkan air matanya Dan perasaan sedih, air matanya mengalir Takemichi berkata Apa yang kau katakan Draken? Jangan berkata seperti itu Esok hari semua akan baik-baik saja Karena kau adalah Draken Mendengar yang dikatakan oleh Takemichi, Draken pun menjawab Takemichi, jangan menyalahkan dirimu sendiri karena ini Ini semua terjadi bukan karena kau kembali ke masa lalu Tapi ini semua karena keinginanku sendiri Dengan wajah yang tersenyum, Draken melanjutkan perkataannya Kau telah menyelamatkan hidupku Jadi aku akan senang hati membahayakan nyawaku untukmu, Takemichi Takemichi hanya bisa terdiam dan meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan dari Draken Hujan yang semakin deras Draken pun menceritakan kehidupannya saat dia masih sekolah dasar Dimana Draken telah banyak bertarung dengan orang yang lebih dewasa darinya Saat Draken kalah, dia akan melihat langit seperti sekarang Dan Maiki tidak pernah melihat langit seperti ini Dan Maiki tidak pernah mengalami sebuah kekalahan Di tengah situasi yang seperti ini, Draken pun perlahan memaksakan dirinya untuk berbicara Aku sangat menyukai pria itu Cara dia menopang segalanya di punggungnya Dan entah bagaimana dia bisa menahan semuanya Aku telah bersama dia melalui semua itu Itu sebabnya aku berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantunya Takemichi, bolehkah aku meminta sesuatu hal bodoh kepadamu? Dengan wajah yang sedikit tersenyum Dimana air mata Draken perlahan keluar Draken melanjutkan perkatannya Takemichi, tolong jaga Maiki Mendengar perkataan dari Draken, Takemichi pun menjawab Ya, pastinya Draken Captain 223 Suasana hujana semakin deras Terlihat ambulan sudah datang Dan Draken sudah dipindahkan ke dalam mobil lambulan oleh petugas rumah sakit Suasana sedih Dimana Takemichi berlari mendekati Draken Shinjiwanya bisa terdiam memandangi Draken dan meneteskan air matanya Keadaan Draken semakin parah Kesadaran Draken perlahan mulai hilang Draken teringat kenangan masa lalunya Dimana pada tanggal 1 Januari 2005 Dia bersama dengan Maiki Dan juga para anggota Toman mengenerahi motor bersama Masa lalu yang sangat indah Di kenangan Draken Dalam kenangannya itu Draken berkata Hai Baji Bagaimana insiden Olympus berlangsung? Mendengar yang dikatakan oleh Draken Baji pun menjawab Baji dengan itu hanya satu regu Jadi kami mengalahkan mereka Dengan cukup mudah Tiba-tiba dari arah belakang muncul si Fuyu dan berkata Siapapun yang berani melawan Baji Pasti akan ditelanjangi Dan aku pasti akan mengalahkan mereka Mendengar yang dikatakan oleh si Fuyu Draken pun menjawab Kau harus berhati-hati Dan jangan terlalu berlebihan saat mengikuti Baji Sambil menoleh ke belakang Draken melanjutkan perkatanya Bagaimana dengan Akasaka Anitoru? Ternyata dari arah belakang Draken muncul Kawata dan Sota Di sana Sota berkata Pukul mereka seperti biasa Setelah itu Kawata pun juga ikut berkata Smile berlebihan Jadi aku harus mati-matian untuk menghentikannya Terlihat di sana ada Mitsuya Hakai Pancin dan juga Pean Di sana Pean berkata Toman akan menjadi besar dari hari ke hari Setelah itu Akai pun berkata Mikey telah membuat gerakan akhir-akhir ini Setelah Akai berkata Mitsuya pun juga ikut berkata Memang Tidak cuma mereka bertiga Namun Pean juga ikut berkata Ya Itu karena bos kita adalah yang terkuat Setelah mendengar perkataan dari teman-temannya Draken pun sedikit tersenyum dan berkata Wajah dari Toman Mikey yang tidak terkalahkan Terlihat dari arah kejauhan Mikey berada di depan Dan memimpin teman-temannya Melihat Mikey yang ada di depan Mitsuya berkata Rasanya agak kesepian Saat dia berada di depan Sambil menoleh ke belakang Mikey berkata Hai kita akan terlambat Untuk melihat matahari terbit Apakah kalian kura-kura? Panel manga berganti Tempat yang sangat indah Dimana bintang terlihat Dengan sangat jelas di malam hari Terlihat dari Raken Yang sangat senang dan berkata Bintang terlihat dengan sangat jelas Dan sangat indah Disana mereka Berbincang satu sama lain Dan pada akhirnya Mereka pun memutuskan Untuk berlari bersama di tepi pantai Sesaat kemudian Terlihat ada Hakai Dan si Fuyu Yang kemali setelah mereka Berdua pergi untuk membeli makanan Sambil memandang Karena teman-temannya yang berlari Si Fuyu berkata Kita kemali Dari membeli makanan Dan apa yang sedang kalian lakukan Terlihat dari arah kejauhan Miki yang berdiri Sambil memandangi Jauh ke ujung lautan Melihat Miki yang berdiri disana Sendirian Raken pun berjalan Dan mengampiri Mikey Lalu Raken pun berkata Ada apa Mikey? Mendengar yang dikatakan oleh Draken Mikey pun menjawab Mataharinya akan segera terbit Sesaat kemudian Matahari pun terbit Dimana semua Anggota Toman Memandang ke arah Matahari yang terbit Senyum bahagia Dari semua Anggota Toman Dimana semua Kenangan itu Akan selalu Draken ingat Di dalam hatinya Baik sekarang Maupun nanti Dan perlahan Terlihat sosok Emma Yang memegang tangan Draken Dan akan segera Mengajak Draken Untuk pergi Kepter Yang sangat menyedihkan Dimana Kita akan segera Kehilangan Draken Kita hanya bisa berdoa Apakah Draken Bisa tersadarkan Atau tidak Itu ada di tangan Ken Wakui Draken selalu mengingat Semua yang dilakukan Dia bersama Dengan mantan Anggota Toman Baik sekarang Maupun nanti Apa yang akan Dilakukan oleh Mikey Setelah mengetahui Keadaan Draken Apakah Mikey Hanya akan diam saja Atau Mikey Akan menyerang Rokuhara Tendai Dan juga kemungkinan Kanto Majigeng Akan bergabung Dengan Brahma Nasib bisa dirubah Namun takdir Tidak bisa dirubah Dimana Draken Yang seharusnya mati Saat ditusuk Oleh Kiyomasa Namun berhasil Diselamatkan oleh Takimichi Dan pada akhirnya juga Draken pun Harus meninggal Ini kemungkinan ya Kita juga tidak tahu Apakah Draken Berhasil selamat Maupun meninggal Dan juga Satu hal Dimana Tachibana Hinata Pacar Takimichi Yang seharusnya mati Dan berhasil Diselamatkan oleh Takimichi Di masa depan Dia berhasil hidup Kemungkinan besar Hinata juga akan Mengalami hal yang sama Seperti Yang dialami oleh Draken Jadi Pembahasan Tokyo Revenger Captor 222 Dan juga Captor 213 Akan selesai disini Terima kasih untuk kalian Karena sudah mau Menonton video ini Sampai selesai Bila kalian berkenan Kalian bisa follow Ke Instagram channel ini Linknya Ada di deskripsi Video ini Dan juga Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Bila kalian berkenan Kalian bisa share video ini Ke teman kalian Yang suka dengan Tokyo Revenger Sampai berjumpa Minggu depan Salam rokok surya Tepuk cari Lepas Tepuk cari Lepas Terima kasih.